selamat menikmati masuk yang nanti diterima atau lolos SNPB tahun 2024 kita akan simak bareng-bareng data yang sudah dirilis oleh panitia SNPMB tahun 2024 kita akan masuk, yang pertama adalah data perbandingannya, pendaftar SNPTN 2022, SNPB 2023, dan 2024 sekolah yang finalisasi itu ternyata turun dibandingkan tahun kemarinnya, tahun kemarinnya 21.700 tahun ini 26 ratusan, jadi turun sekitar seribuan, seribu sekolah siswa eligible itu meningkat, tahun lalu 875, tahun ini 900 kemudian siswa yang membeli prodi, itu meningkat ya tahun lalu 600an, 678 tahun ini 715 ya hampir 100 ribuan meningkat kemudian siswa finalisasi juga meningkat tercatat yang sudah finalisasi atau yang bersaing itu 702.312 tahun lalu hanya 663 jadi persaingan tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu siswa onggap portfolio juga meningkat 24 ribuan ya, tahun lalu 18.000 tahun ini 22.000 pelamar KIPK juga meningkat 10.000 15.000 191 tahun lalu 205.000 tahun ini dan jumlah PTN itu juga bertambah tahun lalu 137 tahun ini 145 ini profil pendaftar ya yang bisa disimpulkan tahun ini keketatan semangat tinggi persaingan semangat tinggi jumlah pelamar semakin banyak walaupun jumlah PTN yang terlibat juga semakin banyak nah sekarang kalau kita bandingkan perjenis sekolah ya SMA itu meningkat ya tahun lalu 402 6.000 sekian tahun ini 449 jadi bertambah jumlah SMA yang mendaftar kalau dari SMK juga meningkat tahun lalu 153 tahun ini 162 sekian Madrasa Alia juga meningkat tahun lalu 8.000 tahun ini 8.000 SPK juga meningkat tahun lalu 549 tahun ini 635 pendidikan lainnya hampir sama 202 dan secara total meningkat tajam ya tahun lalu 663 181 tahun ini sama tadi jumlah pendaftar ya 702 312 jadi persaingan tahun ini keketatannya lebih tinggi persaingannya lebih tinggi kemudian kita lihat lebih detik lagi hasil seleksi SMBP 2024 di PTN Akademik karena ada dua ya ada S1 Akademik dan ada Vokasi D3 D4 kolom pertama dulu daya tampung dan pendaftar ya kita akan lihat perbandingan daya tampung total yang disediakan itu 132 450 pendaftar totalnya 659 217 luar biasa ya 659 ini terbagi 2 yang memilih pilihan 1 itu ada 634 851 yang memilih di pilihan 2 ada 516078 jadi kenapa data ini nggak sama angkanya dengan pendaftar karena memang ada anak itu yang hanya milih pilihan 1 saja dan ada yang milih pilihan 1 dan pilihan 2 sehingga jumlah pilihan 1 dan pilihan 2 itu tidak sama pelamar KIP kuliah 191.151 luar biasa lebih banyak dibandingkan tahun lalu nah ini profil jumlah daya tampung dibandingkan pendaftar daya tampungnya 132.000 sekian pendaftarnya 659.000 sekian ditambah 191.151 yang lulus berapa yang lulus lulus total 126.421 walaupun daya tampungnya 132.000 tapi yang lulus 126 ada sekian 10.000 yang tidak terisi karena mungkin jarang peminat lulus pilihan 1 113.697 lulus pilihan 2 12.724 nah ini yang menjadi logika ternyata pilihan 2 itu masih bisa lulus tapi kemarin dengan syarat paling tidak di kampus yang sama prodinya lebih rendah kemudian memang prod itu tidak ada pemilihnya atau jarang pemilihnya tidak ketat persaingannya rendah dan sebagainya jadi pilihan 2 itu masih bisa lolos dan lulus KIP kuliah 39.056 yang ngelamar KIP kuliah 191.000 yang lulus 39.000 jauh sekali ya memang persaingannya tahun ini jauh lebih besar nah sehingga kalau di persentase ya persentase lulus dan daya tampung itu 95.45% artinya tidak terpenuhi 100% kursi yang disediakan ada banyak prodi yang mungkin tidak terisi optimalnya kemudian persentase lulus dibandingkan pendaftar itu 19.18% artinya dari total pendaftar dibandingkan yang lulus itu peluangnya 19.18% persentase lulus KIP itu 20.43% hampir apa itu stabil ya dari tahun ke tahun ya memang kisaran persentase antara yang lulus dengan pendaftar nah sekarang kita lihat PTN-PTN mana yang pendaftar terbanyak ya 20 PTN akademik ya ini yang menawarkan program S1 ya 20 PTN akademik dengan pendaftar terbanyak saya akan buka nomor 20 sampai nomor 11 ya 11 sampai 20 nomor 20 itu Unsri sebijaya 20.421 kemudian UNM Negeri Malang 20.000 lebih kemudian Unsud Jenderal Sudriman kemudian UNP Negeri Padang kemudian UNHAS Sasanudin UNY Unimet Negeri Medan IPB 22.000 Unitas Rio 23.000 dan UNESA 26.000 UNESA turun tahun lalu UNESA pendaftar terbanyak nomor 1 sampai 10 kira-kira diduduki oleh kampus apa karena pendaftar terbanyak itu nanti akan berhubungan dengan persaingan ya semakin banyak pendaftarnya berarti persaingannya semakin tinggi ya nomor 10 UNS 11 Maret 27.000 UI 27.000 UGM 29.000 UNJ 29.000 UNES Semarang 29.000 UNPAT Bajajaran 31.000 USU Sumatera Utara 31.000 USU ini semakin populer semakin banyak pendaftarnya ya Brawijaya UB 31.000 UNDIP 34.000 dan nomor 1 ternyata diduduki oleh UPI Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung 36.000 biasanya yang terbanyak itu Brawijaya beberapa tahun belakangannya sekarang ternyata pendaftar S&BP tertinggi itu di UPI dan UNDIP luar biasa ini masuk di jajaran kampus yang paling banyak di Minatia ini 20 PTN akademik pendaftar terbanyak kalau 20 PTN vokasi pendaftar terbanyak nomor 11 sampai 20 itu ada Politenik Negeri Kopang Bandung Loksemawe Pontianak Madiun luar biasa Madiun Ujung Pandang Politek Pel Perkapalan Negeri Surabaya Negeri Samarinda Negeri Bali PENS Politenik Elektronik Negeri Surabaya dengan pendaftar dikisaran seribuan lebih nomor 1 sampai 10 itu ada Politek Jember kemudian media kreatif Batam Padang Sriwijaya Negeri Semarang Medan Politenik Negeri Malang Bandung Jakarta 8000 lima terbesar ini Jakarta Bandung Malang Medan dan Negeri Semarang luar biasa banyak sekali komilatnya sekarang mana PTN yang peserta lulus terbanyak ini berarti daya tampung yang dibandingkan dengan pendaftar 20 PTN akademik dengan peserta lulus terbanyak nomor 11 sampai 20 USU 2000 lebih Udayana 2000 lebih Tadulako 2000 lebih UNES 2000 lebih UNSUD 2000 lebih UNILA Lampung 2500an Negeri Medan 2600 UNPAT 2600 Maliku Saleh 2700 UGM 2800 nomor 1 sampai 10 ya nomor 10 ada UNAS 2800 UNM 2900 UNTAS Syahkwala 2900 UNDIP 3000 Negeri Makassar 3300 UPI 3300 UNP 3500 IPB 3500 Brawijaya 3500 dan UNESA 4700 jadi UNESA itu menerima kursi terbanyak SNBP 2024 tahun lalu juga kayaknya UNESA terbanyak tahun ini juga UNESA terbanyak kalau tanya 4733 lebih biasanya Brawijaya tapi Brawijaya sekarang ada di urutan kedua 3600an kalau fokasi dari Kupang Bengkalis Politek Negeri Surabaya Batam Banjarmasin Ujung Pandang Bandung Lampung Petit Semarinda rata-rata di 400-600 nomor 1 sampai 10 ada media gratis Marang Padang Bali Jember Medan Jakarta Sriwijaya dan Negeri Malang paling banyak 1475 nomor 1 sampai 6 ini nomor 1 sampai 6 1000 lebih terima sisanya di bawah 1000 10 prodisar jalan terketat nah ini yang paling mendebarkan prodisar apa yang paling ketat artinya perbandingan jumlah pendaftar dengan daya tampungnya sangat tinggi saya buka nomor 10 sampai 6 ya nomor 10 ternyata ada di keperawatan di unit sulutan agang teritanya saya pesertanya 1000 lebih yang lulus 17 luar biasa 1,56 kemudian farmasi UPN Jakarta pendaftaran 85 yang diterima 12 1,49 farmasi UNS 1000 kemudian lulusnya 16 1,47 ILKOM UPI 1700 diterima 25 1,45 dan FK UPI pesertanya 6,89 yang diterima 10 keketan 1,45 ini nomor 10 sampai 6 10 perisar yang terketat yang nomor 11,5 ya nomor 5 manajemen 4 10,800 yang lulus 26 keketan 1,44 kemudian FK UNES baru ini 700 yang diterima 10 1,2 kemudian PGSD UNSRI Sriwijaya 1600 yang diterima 22 1,32 kemudian ILKOM UNJ 1700 yang lulus 20 keketatan 1,17 dan nomor 1 manajemen UPI pesat pendaftarnya 2227 yang lulus 25 keketan 1,12 ini agak anomali biasanya FK itu selalu yang paling ketat ini sudah hanya ada 2 FK itu pun FK di kampus yang baru buka UPI baru buka tahun ini kemudian UNES juga baru buka tahun ini selebihnya manajemen ILKOM BGSD ILKOM lagi Farmasi Keperawatan ini 10 prodisar teman-teman diperhatikan apakah pilihan prodi teman-teman ada di prodi ini dan kampus ini nah seginilah keketatannya peluangnya tidak sampai 2% karena jumlah kursi dan peserta yang mendaftar itu selisihnya jauh besar sekali bayangkan peluang 1% itu kayak gimana jadi 100 orang yang diterima 1 kalau yang fokasi totalis kecantikan teknik elektronika teknik mesin destinasi wisata dan tata boga itu dengan keketatan 2% kemudian nomor 1 sampai 5 akutansi administrasi bisnis kebidanan keperawatan anesthesiologi dan teknik informatika 1% di nomor 5 2,36 sisanya 1% ini kalau di prodi fokasi 20 PTN akademik dengan pelamar KIP kuliah lulus terbanyak ini teman-teman yang melamar KIP itu banyak lulus di kampus mana nah ini nomor 20 universitas tendana dan 600an undib 700an usuh 700 unitas samudera 700an sultan agen tiritarasa 700an jambi 700an riau 800 ipb 800 andalas 800 hasanudin 800an kemudian diunilah 800an trono joyo 900an upi seribuan negeri makasar seribuan haluk oleo seribuan negeri kurontalo seribuan tadulaku seribuan negeri padang seribuan maluk pesalin seribuan dan paling tinggi menerima KIP kuliah itu universitas syah kuala 1744 kalau yang vokasi mulai dari batam madiun indirawai banyuang banyuang kupang bali sampai nilai ponti ujumpandang rata-rata di angka 100an 200an yang diterima di KIP kemudian yang nomor 1 sampai 10 ada negeri semarang seliwijaya bengkali selamu jakarta medan loksumawi jembar padang dan malang 20 provinsi dengan peserta lulus terbanyak di pitang akademik jawa timur nomor 1 yang lulus 20 ribu lebih teman-teman yang dari jawa timur harus berbahagia jadi teman-teman masuk ini jawa barat 14.000 jawa tengah 11.000 Sumatera Utara Aceh Solusi Selatan DKI Anjali 5.000 Banten 4.000 Riau 3.000 Lampung Bali Sumatera Selatan Solusi Tenggara Solusi Tengah Kalitaman Timur Solusi Tenggara Timur Solusi Utara DI Yogyakarta dan Jambi kalau yang fokasi ini Jawa Timur Jawa Barat kemudian Sumatera Utara dan seterusnya kalau provinsi dengan pelamar KMP kuliah lulus terbanyak di Aceh paling banyak kemudian Jawa Timur ada 3.000 Sumatera Utara 3.000 Jawa Tengah 2.000 Jawa Barat 2.000 Sumatera Barat Solusi Tenggara dan seterusnya ini ya Banten Riau Kalau di Fokasi Jawa Timur Jawa Barat menduduki tempat tertinggi dengan 1.000 lebih ya sisanya di bawah 1.000 Nah ini tampilan jika teman-teman nanti lolos di SNBP 2004 warnanya biru selamat Anda dinyatakan lulus seleksi SNBP Semoga nanti ini semuanya kalau muncul warna merah berarti belum beruntung dan teman-teman harus tetap tegar menghadapi jalur tulis semoga ini bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai data awalan tetap semangat sampai ketemu di bawah-bawah selamat untuk yang diterima tetap semangat untuk yang berjuang di jalur tulis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh